Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara mencari nomor UKG atau nomor SIMPKB Dan melakukan registrasi akun SIMPKB bagi PTK atau guru baru Dengan catatan PTK atau guru tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik Karena aplikasi atau web SIMPKB ini berkaitan atau berhubungan dengan data Dapodik Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi browsing kemudian kita klik SIMPKB Nah kita cari registrasi akun GTK ini kita klik saja ya Kita klik Lalu akan muncul seperti ini Ini kita apikan saja kita klik yang bawah Registrasi akun GTK Nah kita klik Kemudian nah seperti ini Registrasi akun Nah karena kita belum memiliki nomor UKG Maka kita harus mencarinya dulu Bagaimanakah cara mencarinya Untuk mencarinya kita tinggal scroll ke bawah kemudian kita cari atau kita klik ini Cari nomor UKG ini kita klik Nah nanti akan muncul seperti ini Di sini pencarian data GTK Di sini kita tinggal masukkan nama GTK atau nama guru sesuai dengan nama yang di input di aplikasi Dapodik Nah oke dengan catatan nomor UKG tersebut akan muncul ketika data guru tersebut Nama guru tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik Oke nah di sini kita masukkan nama kemudian tempat bekerja Lalu kabupatenya daerah mana Kita klik cari GTK Oke dan ini sudah muncul Atas nama ini Daniel Bebrianto Nah ini ada nomor UKG nya Kemudian saat minggalnya di SMK Nah statusnya di SMPHKP belum aktif Karena belum diregistrasi atau belum aktifasi akun Lalu ini kita klik namanya saja Kita klik Maka nanti kita akan secara romatis masuk ke registrasi akun Di sini kita masukkan Tanggal lahir Tanggal lahir guru tersebut Karena nomor UKG sudah muncul Jadi kita hanya memasukkan tanggal lahirnya saja Dan untuk tanggal lahir ini Kita sesuaikan sama dengan yang di input di aplikasi Dapodik Agar cepat ditemukan datanya Nah ini 97 Nah untuk registrasi ini hanya bisa dilakukan hanya satu kali saja Jika nanti lupa password bisa lapor ke operator dinas Bagian SIMPKP Nah ini sudah Kemudian kita klik register Kita klik Oke ini ada persetujuan nya ya Ini nanti file ini bisa disimpan atau bisa di print out secara langsung Nah ini ada getaran jika lupa password bisa meresetnya melalui admin SIMPKP dinas pendidikan atau ketua komunitas Ini kita klik setuju atau kita cetak Nah kita tunggu ya Oke sudah muncul Kalau di tempat saya seperti ini ya sudah muncul Ini saya simpan saja Karena suatu saat akan kita butuhkan lagi ketika kita lupa password Oke ini kita save saja langsung Karena sini sudah destinasi nya sudah save PDF Kita save saja Oke kemudian ini kita tambahin saja nama PTK di belakangnya Daniel Fabrianto Lalu kita klik save Save Nah ini sudah di save Ini filenya dalam bentuk PDF Seperti ini ya Nah kemudian kita klik login saja langsung Klik login Nah ini Login Nanti disini kita pilih yang ini ya SIMPKP admin personal Nah sudah seperti ini Ini kita buka hasil download atau hasil file yang kita simpan tadi Atau kita download tadi Nah di dokumen Di download Maaf di download Kita perbesar saja Kita cari SIM GPO Daniel SIM GPO Daniel SIM S Scroll bawah lagi S SIM Nah ini dia Registrasi Nah ini Kita klik dua kali Oke Ini kita perkecil saja Nah ini Username ini Ini kita copy Kita copy Kemudian Kita letakkan Atau kita pastikan Ke web SIMPKP Disini ya Ini kita minimize Nah kita pasti disini SIMPKP Oke sudah Kemudian untuk kata sandinya Sama saja Ini kita copy saja Ini kita copy Kita copy Sama prosesnya Kita paste Atau kita letakkan Di web Nah Disini ya Kemudian kita klik Masuk Oke Nah ini sudah masuk SIMPKP nya Sudah aktif Nah disini kita tinggal Nah disini kita tinggal melengkapi Data profil gurunya Dan kita masuk ke dalam Komunitas Nah ini data gurunya disini Belum lengkap Karena mapelnya masih kosong Kita langsung saja Kita langsung saja masuk ke menu profil Kita scroll ke bawah Kita cari profil ku Nah ini dia Ini kita klik Untuk mengisi Data pribadi Yang lainnya Kita klik Oke disini data mapel BKP nya masih kosong Ini Nah data mapel Ini kita klik saja Bergambar pensil atau pena Di samping kanan Nah ini dia Kita klik Nah ini Kita klik lagi Kita tinggal Klik disini Tinggal kita tulis Agribinis Ruminansia Nah ini dia Sudah secara otomatis muncul Kita klik Kita pilih Lalu kita simpan Untuk data pribadi lainnya Ini diambil dari Data dapodic Nah ini jika seperti ini Kemudian Mapelnya belum masuk Ini kita lakukan F5 Atau kita refresh Halamannya Kalau dahulu Ketika kita melakukan Perubahan seperti ini Kita harus Mengirim file nya ke Admin dinas Kalau sekarang tidak perlu Kita kembali ke beranda Kita cek Nah disini Mapelnya sudah terisi Kalau ingin bergabung Dengan komunitas Kita harus mencari tahu Atau menghubungi Ketua komunitasnya Agar kita dimasukkan Ke anggota komunitas Yang ada Yang disesuaikan Dengan mata pelajaran Yang kita ampun Oke cukup sekian video Dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dan terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax